Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini saya Novia Putipama Pemirsa dua pemuda di Cilacap, Jawa Tengah dibekuk polisi setelah ketahuan memalsukan 30 lembar surat rapi tes Tersangka menjual surat rapi tes palsu kepada 29 orang supir Dengan harga 200 ribu rupiah per lembarnya Dari tangan tersangka polisi menyita 11 lembar surat rapi palsu, 1 unit komputer dan uang tunai 300 ribu rupiah Kedua tersangka dijerat dengan pasal 263 dan 268 tentang pemalsuan surat-surat Dari pengakuan tersangka untuk saat ini kurang lebih 2 bulan yang lalu itu sudah 29 korban Dan yang 30 sini, ini adalah salah satu korban yang merasa tertipu Karena dulunya SOP-nya tidak seperti itu Sehingga dia melakukan pelaporan kepada kami Itu kita telusuri Dari satu surat keterangan palsu itu harganya sama dengan yang di luar untuk di klinik-klinik Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya Saya Novia Putipama, Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton